Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi berita yang cukup sedih sebenarnya harusnya di akhir tahun kita dapat berita bahagia tapi khusus guru-guru di naungan kemenat dapat berita sedih banget nih nah terkait DBPNS pencairannya katanya itu sudah selesai dicairkan semua ini ada kaitannya sama surat edaran terbaru yang sebentar kita akan coba lihat di surat itu bahwa pencairan sudah dilaksanakan katanya namun kenyataannya di lapangan banyak sekali yang belum bisa dicairkan dikarenakan di surat edarannya sorry maksudnya surat disimpatikannya itu belum muncul untuk yang dibawa dalam proses pencairan ke bank mandiri kita akan coba lihat ya gimana sih sebenarnya surat edaran resminya dan kira-kira masih ada harapan cair atau tidak yang sekarang statusnya itu masih mohon maaf simak terus di video ini sobat yaudah langsung kita masuk di poin intinya sobat Youtube sekalian sebagai pemberitahuan lanjutan info ini ini kebenarannya belum pasti sobat ya kenapa karena saya cari-cari surat edaran resmi ini sebenarnya belum di share ke apa namanya simpatika masing-masing ini saya peroleh dari salah satu grup Facebook namanya info simpatika kemenang nah salah satu admin dari sini namanya Bapak Muhammad Yassin ini orangnya selalu update ya biasanya selalu update hal-hal terkait hal ini dan biasanya info ini lumayan akurat sobat ya namun kita bisa nunggu aja nanti resminya gimana memang bener ada surat ini atau tidak Bapak Muhammad Yassin ini nge-share kayak gini ya dan inilah berita sedih resare gitu katanya berikut surat edaran perihal penyeluruhan tunjangan insentif melalui surat ini kami sampaikan bahwa penyeluruhan tunjangan insentif telah selesai dilaksanakan berarti dianggap akan di stop di tahun ini karena tahun ini adalah akhir ya apa bulan ini udah akhir tahun ya sobat ya berdasarkan laporan transaksi rekening penerima tunjangan insentif tahun 2022 masih ditemukan guru yang belum melakukan aktifasi jadi dari hasil laporan itu ternyata masih banyak guru yang harusnya menerima tapi belum melakukan aktifasi harusnya ini dicek lagi ya ini belum melakukan aktifasi dikarenakan memang disimpatikannya belum belum bisa diaktifkan atau dicetak suratnya gitu ya oleh karenanya direktorat guru dan tenaga pendidikan madrasa menghimbau kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk mengintrusikan kepada seluruh kepala seksi madrasa atau pendidikan islam di kabupaten ataupun di kota masing-masing agar menginformasikan kepada guru penerima tunjangan insentif untuk segera melakukan aktifasi rekening pada cabang bank mandiri yang tertera pada akun simpatitanya nah suratnya kurang lebih kayak gini sobat disini dari kementerian agama republik indonesia isi suratnya melalui surat ini kami sampaikan bahwa penyaluran tunjangan insentif telah selesai dilaksanakan ini sampingan tadi ya inti dari surat ini sobat bahwa sebenarnya bahwa penyaluran dari insentif GBPNS itu sudah selesai dilaksanakan namun dari laporan itu ditemukan banyak sekali teman-teman guru yang ternyata belum melakukan aktifasi di bank mandiri padahal uangnya sudah ada tinggal aktifasi dan bisa dicairkan namun kalau kita lihat di lapangan secara detail berarti pihak atasan itu belum melihat ya ada banyak kendala bahwa di akun simpatika itu banyak sekali yang harusnya mereka itu layak menerima tapi sistem mendeteksi mungkin datanya masih belum sesuai ibaratnya ada perubahan data di capilnya antara data kakak yang offline sama online mungkin saja berbeda ataupun ada data-data lain yang mungkin masih belum sinkron sehingga surat yang ingin dicetak atau dibawa ke bank itu belum bisa dibawa atau dicetak ya hingga saat ini akhirnya belum bisa diaktifasi kita juga udah tau ya bahwa di living mandiri itu banyak sekali yang memang uangnya itu sudah masuk harusnya tapi karena belum ada surat itu maka gak bisa untuk dicairkan jadi kalau imbuannya kayak gini harusnya harusnya ini surat edaran ini sebelum ditunjukkan kepada guru-guru ditunjukkan kepada apa namanya dicek dulu tuh sistem simpatikanya apakah memang ada yang masih kendala atau tidaknya nah ini kira-kira suratnya kayak gini sobat ya oke sobat terima kasih banyak yang sudah mampir di channel ini semoga informasi sederhana ini bisa bermanfaat terima kasih telah menonton